Intro Pemisah dampak pandemi COVID-19 semakin dirasakan masyarakat. Salah satunya merasotnya omset penjualan hewan kurban hingga 60%. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1.442 Hijriah. Penjualan hewan kurban di Kota Lubuklinggau menjelang Hari Raya Idul Adha 1.442 Hijriah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan dampak dari pandemi COVID-19 yang entah kapan akan berakhir. Salah satu penjual hewan kurban di Kota Lubuklinggau, Dhani menuturkan, sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Untuk menjual satu ekor kambing miliknya sangat susah payah dilakukan, meskipun dengan harga yang cukup terjangkau. Dhani berharap dengan kondisi dan situasi seperti ini agar pandemi COVID-19 khususnya di Kota Lubuklinggau ini segera menurun dan normal kembali. Sehingga pendapatan para pedagang hewan kurban dapat kembali normal seperti semula. Kalau harga kambing kurban saat ini memang karena musim pandemi ini kan, apalagi di samping PPKM ini, jadi mungkin harganya agak menurun dari tahun-tahun biasanya. Yang biasa kita jual 3 juta, sekarang 2 juta 500. Ada yang 4 juta, sekarang 3 juta 500. Ada penurunan hargalah intinya. Dari Lubuklinggau, Siska Mardalena, Linggau Streaming melaporkan. Terima kasih.